Mayat laki-laki di dalam toren air di Gang Samit Sian RT 003 RW 01, Pondok Aren, Tangerang Selatan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, 27 Mei 2024. Mayat yang sudah dibungkus rapih di dalam kantong jenazah bertuliskan BPBD, dibawa dengan menggunakan mobil ambulans hitam berplat B169WR. Kapolsek Pondok Aren, Kompol Bambang Askar Sodik mengatakan jika pihaknya belum bisa memastikan identitas mayat tersebut. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium jenazah laki-laki yang ditemukan tewas dalam toren air tersebut. Jenazah dilakukan proses evakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi, ujar Bambang. Kata Bambang, langkah evakuasi harus dilakukan untuk mengetahui identitas dan penyebab kematian. Guna menyebutkan penyebab kematian data atau identitas mayat tersebut dan waktu kapan matinya orang tersebut, kata Bambang. Terkait identitas mayat, Bambang akan menyampaikannya setelah hasil dari Tim Forensik RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sudah dikeluarkan. Sabar, nunggu dulu hasil identifikasi dari RS Polri Kramat Jati, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.